Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua Disini dengan mas siapa mas? Mas Hab Oke, dan kita pada saat ini bakal ngomongin tentang benih Nah, banyak diantara sahabat tani yang kadang kebalik-balik mas Ada yang bilang benih, ada yang bilang bibit Nah, boleh gak jelasin benih itu apa, bibit itu apa mas? Iya, disini kita harus tau ya, apa itu benih, apa itu bibit Padahal, kalau misalkan kita ke toko benih Pak, beli benih, pak, beli bibit Iya Ini orangnya yang pasti bingung gitu Nah, kalau misalkan teman-teman tau benih itu biasanya berupa biji-bijian Nah, kalau bibit biasanya berupa tanaman yang sudah ada daunnya Berarti udah tumbuh nih ceritanya Udah tumbuh Oke Nah, terkadang penjual bibit itu makanya tidak ada Biasanya tidak tertukar Saya jual bibit cabai, pasti dia sudah ada tanaman Kalau misalkan ini yang benih, biasanya itu ada perusahaan-perusahaan Jual benih cabai Nah, itu biji-bijian dan ada yang berbentuk tanaman Artinya mungkin dari segi penjualannya, mungkin kalau jualan bibit berarti di tempat khusus Yang memang sudah menyediakan sesuatu yang ada tubuh nih ceritanya Sementara benih itu kan dijual di toko-toko pertanian mungkin kayak gitu ya Oke Nah, kemudian gini mas Banyak dua yang mempertanyakan soal benih begitu kan Dimana katanya benih itu ada yang namanya benih hibrida Juga ada namanya benih lokal gitu Nah, boleh nggak dijelasin perbedaan antara benih hibrida dan juga benih lokal itu apa mas? Kalau secara gampang benih hibrida itu benih bikinan pabrik kayak gitulah Oke Nah, kalau kita menelisik ke dalam ternyata disitu ada secara genetis itu berbeda gitu Kalau benih hibrida biasanya itu contohnya tanaman A dengan tanaman B Berbiji besar, berbuah besar, berbiji banyak kayak gitu Nah, itu ketika dikawinkan dapatnya biji besar dan berbuah banyak Nah, itu namanya benih hibrida Nah, kalau misalkan benih lokal Mau ditanam dari nenek moyang kita segitu ya harusnya segitu Nah, disitu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya dari penggunaan benih itu sendiri pak Oke, tapi ada yang menarik mas kata dibilangkan mengawinkan nih ceritanya Cara kawinannya gimana mas? Pakai akad nggak? Jadi, yang pertama kalau kita ingin menyilangkan tanaman hosikultural Termasuk contohnya cabai Ada beberapa yang harus kita siapkan Yang pertama kita harus punya tanamannya dulu pak Oke, ceritanya nih kan memplaynya dulu nih ceritanya Nah, kalau misalkan ada tanaman yang kita gunakan sebagai tetua atau bapak ibunya Oke Nah, itu kita siapkan Kita harus tahu juga berapa HST hari setelah tanam Tanaman itu berbunga Oke Kita harus sinkronkan Contohnya dari tanaman yang kita gunakan sebagai jantan itu 30 atau 60 HST contohnya gitu Nah, sedangkan yang betina itu 75 HST Otomatis yang betina kita tanam dulu Yang jantan kita tanam 15 hari kemudian Supaya berbunganya itu sama Oh, jadi harus ada sinkronisasi gitu dulu? Betul, harus ada sinkronisasi supaya waktu penyerbukanya itu bareng Oke Itu yang pertama Nah, yang kedua Kita harus tahu step-step untuk pemulihaan itu sendiri Persilangan buatannya itu seperti apa Nah, gimana tuh mas? Nah, yang pertama kita lakukan Kita harus memilih bunga betina itu Yang masih berupa puncak Tapi dia sudah siap untuk sirbuki Jadi, cirinya biasanya dia berwarna putih Atau dia berwarna sesuai dari tanaman itu Ada yang berwarna ungu juga pak Jadi, ketika dia sudah ungunya matang atau putihnya matang Tapi belum mekar Nah, berarti itu sudah siap diserbuki sebagai betina Betina itu berarti dia akan diambil putihnya saja yang akan diserbuki Oke Nah, untuk yang jantan kita memilih yang sudah mekar Tapi polennya belum pecah Polen itu serbuk sari Kalau kita belajar di SD Itu ada yang cetung yang ada di bunga-bunga Kita akan serbuki di yang betina tadi Yang pertama kita lakukan kastrasi Atau kita mengambil di situ komponen-komponen dalam bunga yang kita tidak pakai Jadi, contohnya ini kan masih kuncup Kita ambil kelopaknya Kita ambil benang sarinya Sehingga dia cuma ada putihnya Nah, ketika dia cuma ada putih Terus kini yang sudah mekar Kita ambil polennya di sini Kita ambil satu-satu Terus pakai pinset gitu ya Terus kemudian kita oleskan ke dalam putih sini Dan harapannya Di sini polen-polen yang menempel Ada ratusan atau ribun atau jutaan bahkan Di situ yang bisa membuahi dari putih itu sendiri Oke Itu tadi kastrasi dan emaskulasi yang membuang dari komponen-komponen yang tidak diperlukan Habis itu kita lakukan ke-labelan Jadi kalau di-label persilangan buatan itu Betinanya dulu X jantan gitu Contohnya varitas yang dicabai Namanya apa Pak? Yang biasanya dipakai Misalnya ore 212 misalnya kan Ore 212 bisa gak? Kita visualisikan dulu Nah misalnya kan ore 212 sama misalnya nih Absolut 69 misalnya gitu 212 sebagai putina misalkan ya dengan Absolut Dan kemudian tanggalnya berapa Soalnya kita tahu nanti kalau sudah jadi itu berapa hari Kemudian pemulianya siapa Dan jangan lupa berdoa Oke Tapi begini Mas Kan tadi varitas yang saya sebutkan tadi kan varitas yang juga sudah kemasan nih ceritanya Nah dimana kan misalnya ore 212 yang kita tanam itu adalah F1 dari yang kemasan tadi Kemudian Absolut 69 juga F1 dari kemasan tadi Nah itu kalau misalnya disebutkan sama-sama F1 itu bisa gak menghasilkan sesuatu yang sesuatu gitu Atau memang gak bisa lagi atau kayak gimana tuh Mas? Nah jadi secara prinsipnya Jadi kalau misalnya kita belajar ke sekolah itu Pak Andangku Mendel Nah disitu kalau hibrida kan tadi saya bilang ada campuran beberapa sifat atau karakter dari tetuanya Nah misalkan tadi yang berbuah besar terus berbuah lebat ya gitu kan Terus berarti kan anaknya ini punya dua sifat ini Otomatis kalau misalkan anak ini disilangkan dengan sejenisnya berbuah otomatis dia akan bermacam-macam nih Ada yang berbuah besar dan berbiji lebat Ada yang berbuah besar dan berbiji kecil Ada yang berbuah kecil dan berbiji lebat Terus ada yang berbiji kecil berbuah kecil Nah kayak gitu ya Ada berat-at-at kan agam di situ Nah disitu kenapa hibrida itu tidak disarankan untuk ditanam kembali Tapi ada beberapa cara Kalau misalkan kita ingin memproduksi benih sendiri itu ada beberapa cara tapi kuncinya adalah kesabaran Oke Jadi kalau misalkan kita tidak ada koleksi benih lokal sepertinya seperti kayak gitu Kalau kita sudah punya koleksi benih lokal itu lebih gampang Nah, kalau kita hanya punya benih hibrida, ini mungkin nanti kalau kita buka perusahaan kolbrick akan menangis nih, Pak Oh, gitu Benih hibrida ini kan tadi punya dua sifat karakter Contohnya saja kita lambangkan sebagai alfabet M besar dan M kecil M besar dan M kecil ini kita silangkan dengan M besar dan M kecil Atau kalau cabai kan biasanya dia menyerbuk sendiri Jadi bisa juga disebuki oleh serangga gitu, alfabet M besar dengan M kecil Dengan M besar dengan M kecil maka dia akan bervariasi tadi anakannya Tapi setelah kita pilih, kita seleksi setelah F2 contohnya kita pilih yang baik Terus kemudian setelah generasi F3 itu kita pilih yang baik Sampai generasi F5 kita pilih yang baik itu sudah stabil Stabil itu dia menjadi M besar-M besar atau M kecil-M kecil Nah disitu kita sudah punya tetuanya nih yang tadi berbiji besar Kemudian disini berbuah lebat kayak gitu Nah kita sudah punya tetuanya sehingga kita bisa menjelangkan itu Nah kalau misalkan teman-teman ingin memproduksi benih sendiri Kita harus punya koleksi tetuanya ini Oke Kita harus tanam tetuanya banyak yang jantan banyak Kemudian yang bertindak banyak Kita tinggal silangkan Jadilah hibrida mandiri Tapi begini kan yang namanya hukumendal tadi kan Berarti kan artinya ada mungkin bisa jadi akan ada kecenderungan nih ceritanya Kan kayak gini varietes yang saya sebut tadi karakternya berbeda loh Mas Dalam arti misalnya kan yang namanya ore 212 itu kan kayak gini nih ceritanya Sementara 169 itu kan kayak gini ceritanya Nah apa yang terjadi kalau kayak gitu dicampurin kayak gimana Atau disilangin nih Nah terkadang kita lihat Maksudnya apakah buahnya nanti ada yang kayak gini tiba-tiba ada yang kayak gini atau kayak gimana Kalau kita biasanya kalau di pembelian itu Ada sifat dominan ada sifat resesif Terkadang kalau misalkan yang sifat gini dominan Maka anakan pertamanya akan begini Oke Tapi ketika dia disilangkan kembali Ada yang begini ada yang begini ada yang begini Yang penting nggak kayak gini ya Mas Gendal gendul Gitu Nah itu uniknya disitu Kalau kita sudah punya koleksi yang banyak Kita sudah punya yang gini dan kita sudah punya yang gini Nah itu kalau kita silangkan Nah itu jadilah benih hibrida sendiri Gitu ya Oke Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Tunih hibrida itu sendiri Mas Mungkin kita akan ke pertanyaan mendasar lagi gitu kan Setiap dari perlakuan itu kan pasti punya tujuan nih ceritanya Termasuk juga kan kita mau bikin benih hibrida nih ceritanya Ada nggak kira-kira keunggulan dan juga kekurangan dari benih hibrida Dan ada nggak kira-kira keunggulan dan juga kekurangan dari benih lokal begitu Nah gitu Kita bahas kekurangan dulu Kita harus beli benih sendiri kalau Hibrida itu terus-terusan kita harus beli Terus kemudian yang kedua Kalau ditanam lagi itu tidak bisa Nah terus kalau kelebihannya apa Biasanya kalau benih hibrida itu Dia beradaptasi luas Beradaptasi luas itu contohnya Dia ditanam di Surabaya, ditanam di Kalimantan, ditanam di Jakarta Itu sama gitu Oke Dengan kondisi yang sesuai batas gitu Kalau misalkan ditanam di gurun ya nggak bisa gitu Jadi kita harus sesuaikan kondisi agronominya yang mirip kayak gitu Kalau misalkan ada perubahan sedikit Contohnya pH-nya agak rendah, asamannya tinggi Atau sedikit asam Nah itu bisa beradaptasi luas Dan biasanya Dia punya sifat heterosis Atau misalkan Gampangnya itu lebih baik dari tetuanya Contohnya tadi tetuanya hanya berbiji besar Ternyata ini juga berbuah lebat Salah satu kelebihan dari hibrida Jadi genetiknya itu lebih bagus daripada tetuanya Terus kalau benih lokal Biasanya itu kelebihannya Kalau kekurangannya tadi Ya kekurangannya itu Produksinya biasanya sedikit Pak Mungkin nggak sama sama yang hibrida nih Contohnya dari nenek moyang kita itu Sepuluh ton Kebanyakan ya Sepuluh ton Atau Tiga ton Sampai generasi sekarang itu ya Masih tetap segitu aja Masih segitu-segitu aja Nggak bisa naik kayak gitu Walaupun kita pupuk sampai Seratus ton pupuk gitu Itu nggak bisa gitu Nah itu kekurangannya kayak gitu Terus kelebihannya apa Kalau benih lokal Benih lokal itu biasanya Dia Sangat tahan terhadap penyakit yang ada di situ Oke Jadi ceritanya spesifik lokasi nih Ceritanya Contohnya di situ Kita menemukan nih Contohnya di daerah Masam Kita menemukan ada satu benih cabai nih Yang tumbuh di situ Nah berarti di situ Dia potensi nih Dia sudah punya karakter atau sifat Tahan terhadap tanah masam Atau contohnya di daerah Burun ada tanaman satu yang tumbuh Nah di situ sudah punya potensi karakter untuk Tumbuh di daerah itu Nah itu salah satu kelebihan dari Tanaman benih lokal Selain itu juga Biasanya produksi benihnya itu lebih Mudah gitu lah Karena Sudah turun temurun oleh Benari danek moyang Oke Tadi juga disebutin Kalau ada satu tanaman Yang memang bisa hidup dalam kondisi ekstrim Di lingkungan itu Atau di lokasi itu Berarti kan dia sudah punya daya adaptasi nih ceritanya Bisa gak itu jadikan tetuanya mas? Nah Kalau tadi sudah Biasanya kalau benih lokal itu Biasanya kita gunakan juga sebagai tetua Karena di situ Dia sudah punya Keturunan purni Terus dia sudah punya ketahanan sifat Kita tinggal menambahkan sifat produktivitas tadi Contohnya Kita sudah mencari Oke Yang berbuah besar Terus berbuah lembat Itu kita tinggal tambahkan di situ Harapannya adalah Dia sudah tahan Dan dia produksinya tinggi Oke Kalau misalnya nih Saya umpamakan misalnya kan Kita sudah menemukan di daerah kita Ada yang memang tahan sama penyakit tertentu nih ceritanya Karena memang sudah turun temurun nih Di budaya kan sama Bukan cuma kita kan Tapi orang tua kita dulu Bahkan nenek kita dulu Atau kakek kita dulu begitu Cuma punya permasalahan adalah produktivitas Yang memang gak seharusnya nih ceritanya Menurut Mas Kira-kira Tanaman seperti apa sih Yang kira-kira mesti disilangkan Supaya dia bisa mendapatkan Sifat yang tadinya Sesuai dengan Watak aslinya Yaitu ketahanan terhadap Hama penyakit di situ Tapi tetap bisa mendapatkan Hasil panen yang lebih baik Jadi Di Pemuliaan itu Kita harus Mengetahui Tujuan akhir itu Kita seperti apa Contohnya Kita punya tanaman Yang Bebije lebat Dan Tahan terhadap penyakit Otomatis kita harus Mencari Tetua-tetua Atau calon bapak Calon ibu Yang sudah punya sifat itu Oke Nanti kita tinggal silangkan Entah itu Silang Yang ibunya Adalah Yang tahan penyakit Terus bapaknya adalah Yang berbuah besar Atau sebaliknya Itu kita bisa Apa namanya Kita kombinasikan Oke Jadi Benih Potensial Yang mempunyai karakter-karakter dari tetuanya Jangan lupa Kalau misalkan Untuk Itu Kalau kita Daftarkan Kita Komersilkan nih Selain kita Produksi sendiri Nah itu biasanya Harus Melalui beberapa uji-uji Oke Tapi kalau cuman Sebatas saya mau Buat diri saya sendiri Perlu gak pengujian seperti itu Atau perlu gak didaftarkan seperti itu Harusnya itu Tidak perlu izin Kalau kita Mau pakai sendiri Tidak untuk dikomersilkan Jadi itu perlu Sebagai catatan juga Artinya kan Kalau memang tujuannya Cuman buat saya Misalnya Atau buat tetangga saya Begitu kan Sekiranya buat teman-teman saya Begitu kan Yang memang bukan buat dikomersilkan Tapi memang tujuannya buat Buat satu Bisa dibilang Penggunaan terbatas Atau kalangan sendiri Ini ceritanya Berarti gak perlu Gak perlu ya Artinya memang itu tuh Ya memang buat kebutuhan sendiri Begitu Ya sepertinya itu Masih aman untuk penggunaan konsumsi sendiri Kalau misalkan kita Contohnya Menam cahaya baik Kita makan Terus kita tanam sendiri Itu kan masih aman Kita gak perlu izin Seperti itu pak Oke Tapi kan kayak gini juga Ada yang namanya Tadi kan sifat Sifat Bapaknya tadi Misalnya kan Dia mempunyai ketahanan terhadap Hama dan juga penyakit tertentu Di daerah tersebut Ya Kemudian yang mau kita silahkan Ini mempunyai produksi Atau produktivitas yang besar Kira-kira ada kemungkinan gak Sifat alaminya itu hilang Mas Sifat alaminya hilang Ada kemungkinan Kayak gitu Tadi seperti yang saya bilang Dia Dia akan bervariasi ketika disilangkan kembali Oke Itu salah satu hukuman yang juga Ketika dia akan bervariasi Tapi disitu kelebihannya Kita punya banyak keanekaragaman Oke Tapi kita punya banyak koleksi nih Tinggal kita nanti seleksi Terus kita kemudian Koleksi lagi Sampai kita menemukan Sifat yang kita inginkan Kayak gitu Idealnya Kita tuh kan Misalnya nih Sudah selesai menyilangkan Ceritanya kan Sudah kemudian Menghasilkan buah nih Yang bau kita anukan Kemudian nanti kita tanam lagi nih Ceritanya Berapa banyak kira-kira Benih yang kita mesti tanam Supaya kita mendapatkan variasi-variasi tersebut Sehingga kita bisa memilih Oh ini nih Yang bagus nih Nah ini juga Seikit tips Dulu Kalau Pernah mencoba juga Kan dicabai itu kan panjang ya Panjang segini contohnya Nah itu ada yang bagian pangkal Ada yang bagian tengah Ada yang bagian ujung Nah biasanya yang dipilih adalah bagian tengah Kalau misalkan kita ingin menanam Menanam kembali gitu Nah bagian tengah ini Kenapa dipilih Disitu adalah Yang punya kemasakan fisiologis yang paling bagus Oke Berarti soal itu Kemasakan fisiologis Iya Kalau terus kemudian Untuk Kita penanaman kembali Itu dianjurkan Kalau kita bukan hibrida ya Tujuannya bukan hibrida Berarti kita harus Tadi setelah seleksi sampai 6 generasi Kita sudah punya sifat yang paling bagus Nah itu yang kita gunakan untuk penanaman kembali Itu nanti ditanam sampai seterusnya pun Masih segitu-segitu aja Tapi kalau misalkan kita Tujuannya adalah Produksi benih hibrida Kita harus Cari tadi Tetuanya itu Yang katakan kita gunakan seperti apa Jadi kalau misalkan dia berbuah besar Dan dia jelbat Kita harus cari itu Setelah sudah dapatkan Maka kita harus koleksi itu Dan kita tanam untuk setujuan persilangan Untuk produksi benih hibrida Dan itu kalau kita tanam Ya yang kita tanam ini tetuanya gitu Untuk produksi benih tadi Berarti kalau sudah kita ketemu tetuanya itu Cuma sekali aja langsung bisa dapat benih hibridenya Ya betul Berarti bisa dibilang kalau secara urutan Mungkin ada urutan itu kan Ada urutan angka itu kan Ada namanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 Berarti bisa dibilang yang namanya tetuanya itu F0 nya berarti ya F0 nya Jadi kalau misalkan kita Kan kita punya benih ini F1 contohnya ya Nah setelah kita tanam sampai F5 itu Akan kembali sifat kiritinya ke F0 Kayak gitu Jadi kita harus pandai-pandai memilih Mana yang akan kita gunakan sebagai tetuanya Apakah itu dia yang tadi berbuah besar Atau berdigi lembab Sebentar Saya mungkin perlu diperjelas lagi nih ceritanya F0 Kemudian F1 F2 F3 sampai F5 Tapi ketika udah F5 bisa kembali ke F0 nih ceritanya Ya itu gampangnya seperti itu Berarti boleh dong misalnya kayak gini kan Saya punya Saya misalnya iseng-iseng nih Beli benih kemasan nih ceritanya Yang memang F1 Kemudian saya Kemudian membudidayakan Tanaman lagi Yang diambil dari benih F1 menjadi F2 nih ceritanya Saya tanam lagi Sampai akhirnya dia jadi F5 gitu Nah setelah F5 tersebut Apakah dia bisa jadi F0 lagi? Ya itu Tadi memang seperti saya bilang Bahwa ini tetuanya kan kita gak tau Iya betul Tetuanya kita Kita gak tau Kita hanya punya keturunan pertama Betul Keturunan pertama ketika kita silangkan sendiri Kan Kalau tanaman kan bisa bersilang sendiri gitu Atau Kawin sendiri lah Gampangnya Kalau tanaman bisa kawin sendiri Beda kalau manusia ya Ya manusia beda Harus dikawinin Kalau ini kan bisa kawin sendiri Ketika dia punya anakan yang kedua Otomatis dia tadi Ada yang bagus Ada yang sedeng Ada yang jelek Gampangnya gitu Terus ketika ini disilangkan lagi Kita pilih Yang paling bagus Dia akan ada yang berkaryasi lagi Ada yang bagus Ada yang sedeng Ada yang jelek Sampai yang paling generasi ke-6 Dia sudah terkarakterisasi Atau dia sudah Homogen Hasilnya itu pasti sama ketika ditanam Di keturunan ke-6 gitu Nah ketika dia keturunan ke-6 Kita sudah tahu nih Ini itu secara gemetis Hampir sama dengan yang F0 itu Iya 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 Jadi kita bukan menanam ini Tapi hasilnya F0 bukan Tapi sifatnya Karakternya Oke Itu sama dengan F0 Otomatis potensi sebagai ketua adalah Bisa dipakai Saya mungkin pengen memperjelas lagi mas ya Jadi kan misalnya Misalnya kan kita nanam nih Dari benih F1 nih ceritanya Saya beli misalnya varietas ORE212 nih ceritanya Ya Kemudian setelah itu saya tanam Kemudian akhirnya Saya mendapatkan produksi yang saya inginkan nih ceritanya Tapi kan otomatis Kalau saya mau nanam lagi Kan saya mesti beli lagi nih ceritanya Maka saya cuma iseng-iseng mencoba menanam Dari biji yang ada di tanaman saya tersebut Kemudian saya seleksi Dari tanaman yang memang mungkin produksi yang paling bagus Dengan Dengan bisa dibilang Pertumbuhan yang paling bagus ceritanya begitu Dengan hasil yang paling bagus juga Dan mungkin Ketahanan juga sesuai yang saya inginkan Kemudian saya tanam menjadi F2 Nah F2 itu kan Pastikan hasilnya bervariasi nih Ada yang bagus Ada yang enggak Bagus enggak Bagus enggak Kita ibaratnya misalnya Tanaman 1, 2, 3, sampai 10 nih ceritanya Untuk menjadikan F3 Maka saya ambil Dari nomor 1 sampai 10 itu Ternyata nomor 3 nih yang paling bagus lagi Saya ambil lagi Kemudian saya tanam lagi Kemudian setelah saya tanam lagi Otomatis kan F4 nih ceritanya Nah F4 Kalau jaman dulu F4 itu Fse mas Jadi kan masuk F4 nih ceritanya Kemudian kan ada tanaman lagi nih 1, 2, 3, sampai 10 nih ceritanya Dari F4 tersebut ternyata saya menemukan Oh ternyata tanaman yang nomor 5 nih yang paling bagus Yang mirip-mirip sama yang orang tuanya tadi gitu kan Maka saya ambil lagi Kemudian saya tanam lagi Ternyata Kemudian kan masuk nih F5 ceritanya Nah ternyata dari F5 tersebut Bisa dibilang udah sesuai nih ceritanya Istilahnya itu kalau sudah F5 itu seperti apa tuh mas? Nah kalau sudah F5 itu biasanya Homogen dan homozygote itu istilah Apa namanya keilmuannya seperti itu Homozygote itu dia Kitakan tadi M besar-M besar Apakah M kecil-M kecil Atau R besar-R besar Atau R kecil-R Sudah sama gitu Nah terus homogen itu ketika ditanam Dia hasilnya akan sama Dari keturunan F5 atau keturunan F6 Dari hasil buahnya Ketika kita tanam dihamparan Itu berbedaannya tipis Tergantung dari kondisi hara hanaman itu Berarti bisa dibilang kalau sudah melalui F4 Mau ke F5 begitu Nah yang selanjutnya tuh bisa dibilang Gak begitu banyak lagi Gak begitu signifikan lagi perbedaan-perbedaannya Itu mirip-mirip hasilnya Nah boleh gak kalau misalnya kita klaim bahwa Itu tuh bisa dibilangkan kayak gini Ada orang bilang katanya Ini benih lokal Sementara kan yang namanya benih tersebut Saya tahu itu tuh kan ada kemiripan Dengan benih hibrida nih ceritanya Ternyata benih tersebut benih yang sebelumnya hibrida Tapi ditanam berulang-ulang gitu Boleh gak itu disebut dengan benih lokal Mas? Nah itu mungkin bisa jadi Kalau bilang seperti itu Saya gak bisa bilang itu benih Klaim benih lokal Karena itu awalnya dari benih hibrida Tapi kalau misalkan dia sudah punya karakter yang sedikit berbeda Contohnya dia spesifik lokasi Ternyata disitu lokasinya asam Kalau enggak ternyata ditanam disitu Warna hijaunya itu hijau pekat gitu Nah itu bisa dikatakan itu benih lokal Karena dia sudah beradaptasi disitu Jadi ada yang namanya bus Kalau di pengujian varietes Ada yang namanya uji bus Tapi bukan bus yang mobil itu melaju itu bukan ya? Baru unik seragam stabil Yang baru berarti yang tadi kita udah dapat yang baru Unik Punya sifat yang sedikit berbeda Contohnya pedesnya agak pedes dikit Atau pedesnya enggak pedes sama sekali Nah itu bisa dijadikan Apa namanya Salah satu karakter Oke Seragam kalau ditanam lagi itu otomatis dia harus seragam Stabil Hasilnya stabil Dan kemampuan dia untuk tumbuh dan berperembang itu aman Sampai panen kayak gitu Itu yang namanya untuk varietes yang bisa kita claim sebagai lokal gitu Berarti masih memungkinkan dalam arti benih hibrida tersebut Ternyata setelah kita tanam dan kita tanam 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 Tapi mungkin butuh kesebaran ceritanya kayak gitu Ternyata dia bisa beradaptasi Beradaptasi dengan lingkungan kondisi sebagai contoh nih Misalnya benih tersebut dari Jawa nih ceritanya Kemudian ditanam daerah Kalimantan Yang memang daerah Kalimantan itu kan mungkin dari segi perbeda Pastikan ada perbedaan Dari segi ya ibaratnya itu ekosistem itu kan seperti kayak Suhu kemudian kelembapan kemudian vegetasi dan segala macemnya gitu kan Nah ternyata benih hibrida tersebut sudah bisa beradaptasi Berarti bisa disebut benih lokal Benih-benih tapi bukan benih lokal asli sana juga sih Tapi benih lokal adaptasi berarti ya Contohnya kalau saya menggambarkan itu Contohnya kalau saya pergi ke Kalimantan gitu ya Ke beberapa pedalaman gitu ya Saya kenalan sama orang pedalaman Sampai bertahun-tahun Nah saya bisa dikatakan sebagai warga lokal nggak Pak Ketika sudah sampai disana sudah menetap gitu Saya juga bingung sih Mas Karena misalnya contoh nih bule kan Ke Indonesia Tapi kan orang bilangnya bule gitu Ya kondisinya seperti itu Kalau kita ngomongnya dibenih kayak gitu Tapi kalau kita daftarkan kita harus punya keunikan Oke Contohnya Tadi ya waktu saya bilang Ketika saya sudah beradaptasi Di daerah Kalimantan Misalkan saya sudah punya rumah di sana Sudah keluarga di sana Dan kemudian Apa namanya diakui oleh warga sana Mungkin ada beberapa yang bilang saya ini warga lokal Kalau dari orang luar ke situ Tapi tetap ada bilang ini orang Jawa kayak gitu ya Ada yang bilang kalau misalkan saya memang orang Jawa yang melokal di situ Iya Orang Jawa yang melokal Berarti ceritanya kalau misalnya benih brida nih kita tanam di sana Kemudian memang sudah beradaptasi Ada yang bilang ini sudah jadi benih lokal Tapi ada yang bilang ini tuh benih lokal yang dilokal-lokalin gitu Jadi itu tinggal klaim tersendiri lah gitu Tapi kalau misalkan itu tidak didaftarkan itu ya Ya nggak masalah gitu Cuma buat sebatas keperluan kita nanam gitu kan Karena begini mas ya kita juga mengakui bahwa Kalau channel penyuluh pertanian lapangan ini kan Fokusnya bagaimana caranya mengurangi biaya produksi nih Salah-salahnya kan dari segi pembelian nih Artinya kan kalau petani sendiri Kalau bisa memproduksi bini sendiri Meskipun memang kan itu cuma tujuannya buat Ya pakai gitu kan Bukan buat didaftarkan Bukan buat dikomersilkan Paling juga ibarat dikomersilkan juga Paling buat tetangga gitu kan Juga nggak begitu ngefek banget juga kan Eh misalnya kan Eh aku numpang beli dong Kan kan cuma tetanggaan doang Nggak begitu melebar gitu lah efeknya Nah artinya dengan petani memiliki kemampuan Untuk bisa memproduksi benih sendiri Atau menghasilkan benih sendiri Ya minimal ada satu poin yang udah bisa dikurangin Sehingga berdaulat atas petani sendiri gitu mas Kemudian kadang kan orang juga berpikir Bahwa benih yang dikemasan itu ada yang namanya Masa kadaluarsa Nah kan ketika kita buka kemasannya Kan udah kan ada tulisannya EXP kan kayak gitu EXP Nah apa sih sebetulnya yang menentukan Faktor kadaluarsa dari benih mas Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih